Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibu Vira V Di video kali ini, saya mau buat cemilan yang sangat mudah Tonton terus videonya sampai habis Dan jangan lupa subscribe, like dan tekan loncengnya juga Supaya gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Masukkan 120 gram tepung tapioca ke dalam wadah 30 gram tepung ketan 150 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam Lalu aduk sampai tercampur rata Kemudian masukkan 320 ml santan 1,4 sendok teh pasta pandan Lalu aduk sampai tercampur rata Dan sampai gula pasirnya larut Ini gula pasirnya udah larut Dan adonannya udah tercampur rata Siapkan wadah dan saringan Lalu saring adonannya Ini disaring untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil Setelah itu, siapkan loyang Lalu olesi dengan minyak goreng Loyang yang saya pakai ini Ukuran 20 x 10 cm Masukkan adonan ke dalam loyang Ini saya masukkan 3 tahap Sebelum dituang ke dalam loyang Adonannya diaduk dulu Ini saya tuang Sebanyak 2-3 centong sayur Lalu ini dikukus Masukkan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya Ini dikukus dengan api sedang selama 5 menit Jangan lupa tutup kukusannya dialasi dengan kain Setelah 5 menit Bagian atasnya udah set Lalu tuangkan kembali adonannya Jangan lupa adonannya diaduk dulu Tuangkan sebanyak 2-3 centong sayur Lalu kukus kembali selama 5 menit Setelah 5 menit Tuangkan adonan yang terakhir Tuang semua adonan Kemudian ini dikukus selama 15-20 menit Setelah 15 menit saya masak Ini bagian atasnya udah set Lalu ini diangkat Ini didiamkan dulu Ditunggu sampai benar-benar dingin Siapkan wadah tahan panas Lalu masukkan 100 gram kelapa parut Seperempat sendok teh garam Aduk sampai tercampur rata Kemudian ini dikukus Kukus kelapa parut selama 7 menit Ini dikukus supaya kelapanya gak mudah basih Setelah 7 menit Angkat dan keluarkan kelapa parut dari kukusan Ini kuenya udah dingin Dan ini siap untuk dipotong-potong Potong kue menggunakan pisau plastik Atau bisa juga menggunakan pisau biasa Dan dilapisi dengan plastik Supaya kuenya gak lengket di pisau Letakkan kue di atas kelapa parut Lalu baluri kuenya dengan kelapa parut Hasilnya seperti ini Lalu ini disisihkan dulu Ambil lagi potongan kuenya Lalu baluri lagi dengan kelapa parut Lakukan ke semua kue Sampai selesai Setelah selesai Kuenya ini siap untuk dihidangkan Ini dia Kue ongol-ongol pandannya Udah jadi Hasilnya bagus sekali Warnanya cantik Ini lentur Kenyal-kenyal Masukkan 200 gram gula merah Kedalam panci 50 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam 400 ml air Lalu masak dengan api sedang Sambil diaduk sesekali Sampai gulanya larut Ini gulanya udah larut semua Airnya gak perlu ditunggu Sampai mendidih Matikan api kompor Lalu ini diangkat Siapkan wadah dan saringan Lalu saring larutan gula Yang udah dimasak sebelumnya Ini disaring Supaya kotoran yang ada Di dalam gula bisa terbuang Lalu air gulanya ini Disisihkan dulu Tunggu sampai benar-benar dingin Masukkan 250 gram tepung tapioca Kedalam wadah 225 ml santan Lalu masukkan larutan gula yang udah dingin Kemudian ini diaduk Sampai tercampur rata Dan pastikan tidak ada tepung yang bergerindil Ini adonannya udah tercampur rata Siapkan loyang Lalu olesi dengan minyak goreng Loyang yang saya pakai Ukuran 22 x 10 cm Kemudian masukkan loyang ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya Lalu tuangkan adonan ke dalam loyang Lalu tuangkan adonan ke dalam loyang Jangan lupa adonannya diaduk dulu ya Tuangkan 1-2 centong sayur Seperti ini Lalu ini dikukus selama 5 menit Dengan api sedang Jangan lupa tutup kukusannya Jangan lupa tutup kukusannya di alasi dengan kain ya Setelah 5 menit dikukus Ini bagian atasnya udah set Tuang lagi 2 centong sayur adonan Jangan lupa adonannya diaduk dulu Kukus kembali selama 5 menit Kalau bagian atasnya udah set Tuang lagi adonannya Lakukan sampai semua adonannya habis Setelah adonannya habis seperti ini Ini dikukus selama 25 menit Ini adonan terakhirnya Udah 25 menit saya masak Ini udah mateng Angkat dan keluarkan dari kukusan Kemudian Kuenya ini didiamkan dulu Ditunggu sampai suhunya dingin Tiapkan 100 gram kelapa parut Lalu tambahkan 1,4 sendok teh garam Aduk sampai tercampur rata Lalu kukus kelapa parut Kukus dengan api sedang selama 5 menit Supaya kelapanya gak mudah basih Setelah 5 menit dikukus Angkat kelapa parut Kelapanya ini disisihkan dulu Kalau kuenya udah dingin Sisir bagian pinggiran loyang dengan spatula Lalu keluarkan kue dari loyang Potong kue dengan spatula plastik Atau bisa menggunakan scraper seperti ini Bisa juga menggunakan pisau biasa Tapi diolesi dulu dengan minyak Atau dilapisi dengan plastik ya Baluri kue dengan kelapa parut Yang udah dikukus sebelumnya Hasilnya seperti ini Dan ini disisihkan dulu Lakukan lagi sampai semuanya selesai Supaya kue gak lengket di tangan Tangan kalian bisa diolesi dulu Dengan minyak goreng ya Ini dia Ongol-ongol gula merahnya udah jadi Hasilnya seperti ini Ini lentur Kenyal Kalau dimakan ini lembut banget Rasanya enak Mainis dan gurih Silahkan dicoba di rumah Jangan lupa share video ini Jika bermanfaat ya Terima kasih udah nonton video